Intro Assalamualaikum Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat intro cinematic 3D dengan menggunakan aplikasi KinoMaster dan Pixel Lab Video ini merupakan lanjutan dari sebelumnya yaitu bagaimana cara membuat video text transition dengan menggunakan aplikasi KinoMaster tapi pada kali ini kita hanya membuat textnya menjadi 3D metode ini sangat cocok digunakan jika kamu mempunyai sebuah video dengan pergerakan kamera maju kamu bisa menggunakan bantuan gimbal atau stabilizer bawaan kamera untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil oke, langkah pertama kita buka aplikasi Pixel Lab untuk membuat 3D textnya kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store kemudian kita masuk ke background di sini lalu pilih image size dan kita atur menjadi 1920 x 1080 atau 16 banding 9 selanjutnya kita masuk ke color kemudian pilih color untuk mengubah warnanya kita klik tombol plus kemudian kita atur menjadi hijau klik ok setelah itu kita masuk ke text di sini kemudian pilih edit dan ketik saja textmu kemudian kita bisa mengubah fontnya jadi kita masuk ke font lalu aku menggunakan font seperti ini lalu kita scale up dengan masuk ke size dan kita perbesar seperti ini setelah itu kita masuk ke tekstur kemudian klik ikon gambar ini dan kita gunakan tekstur berbesar seperti ini untuk gambar ini kamu bisa mencarinya di Google oke dan langsung saja klik centang kemudian kita akan membuat text ini menjadi 3D jadi kita masuk ke 3D text lalu aktifkan dan di sini aku mengatur depth menjadi sekitar 6 dan aku juga menambahkan sedikit darken menjadi sekitar 50% dan kamu juga bisa mengubah perspektif dari textnya di sini aku hanya menaikkan x rotation menjadi 1 derajat mungkin lalu scroll ke bawah dan nonaktifkan simulasi pencahayaan kemudian kita masuk ke inner shadow lalu aktifkan untuk mengubah warnanya kita klik tombol plus dan atur menjadi putih di sini kita ubah radiusnya menjadi sekitar 20 dan jika selesai kita klik icon share di bagian atas lalu save to gallery dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke gallery dan jika selesai kemudian kita buka aplikasi kinemaster setelah itu kita klik tombol plus di tengah lalu pilih aspek rasio 16-9 dan pilih text yang baru saja kita buat di pixel lab selanjutnya kita akan membuat ini menjadi bergerak keluar jadi kita masuk ke pen and zoom untuk start position kita kecilkan hingga ini mentok lalu pindah ke end position dan kita zoom hingga ini melewati textnya meskipun kelihatan seperti ini gak apa-apa nanti kita bisa crop loh kenapa kita gak langsung saja menggunakan key animation untuk menggerakkan ini kalau kita menggunakan cara itu jadi hasilnya seperti ini tidak sesuai ekspektasi langkah berikutnya kita akan ngepasin gerakan textnya dengan video backgroundnya jadi kita masuk ke layer dan pilih media dan pilih video backgroundnya dan kita buat ini menjadi fullscreen lalu turunkan opacity menjadi sekitar 50% oke mari kita play terlebih dahulu nah jika kamu lihat gerakan textnya tidak sesuai dengan backgroundnya atau terlalu cepat jadi kita bisa panjangin supaya agak lambat begitu juga sebaliknya jika ini terlalu lambat kamu bisa mempercepat dengan memendekkan durasi textnya dan jika selesai kemudian kita habis kembali layer video backgroundnya nah tapi jika kamu lihat disini masih terdapat layer hitam di bagian pinggir kita bisa menutupnya dengan masuk ke layer dan pilih media sementara kita gunakan background hitam kemudian kita ubah warnanya disini kita gunakan warna hijau yang sama scale up dan letakkan di bagian atas jangan lupa kita panjangkan durasinya sama seperti durasi textnya tapi text ini ketutup layar hijaunya nah supaya layar hijau ini bergerak sesuai tempatnya kita masuk ke icon kunci di bagian kiri ini basicnya adalah keyframe untuk mengunci sebuah gerakan jika kita pindah otomatis ini akan muncul titik di bagian timeline nah titik tersebutlah yang akan mengunci sebuah gerakannya jadi kita lakukan secara berurutan seperti ini jika selesai kemudian lakukan hal yang sama untuk di bagian bawah dan samping selamat menikmati dan jadi hasilnya seperti ini oke aku rasa ini udah cukup kemudian kita simpan tablet ini ke galeri jika sudah berhasil disimpan kemudian kita kembali ke menu awal setelah itu kita klik tombol plus dan gunakan aspek rasio yang sama yaitu 16.9 dan kita pilih video backgroundnya langkah berikutnya kita masuk ke layer dan pilih media kemudian tambahkan template yang baru saja kita buat kemudian kita akan menghilangkan layar hijau ini jadi kita masuk ke chroma key lalu aktifkan dan pastikan key color adalah hijau setelah itu kamu juga bisa mengatur di bagian ini di bagian foreground dan background untuk mendapatkan hasil yang lebih detail selanjutnya kita scale up hingga full layar tapi teks ini masih kelihatan jadi kita masuk ke ikon kunci di bagian kiri untuk posisi pertama kita biarkan ukurannya menjadi normal sedangkan untuk posisi terakhir kita zoom hingga teksnya agak kelihatan oke dan jadi hasilnya seperti ini jadi begitulah cara membuat intro cinematic 3D dengan menggunakan aplikasi kinemaster dan pixel lab aku rasa ini memang lumayan rumit untuk dicoba karena fitur pada aplikasi ini masih terbatas jadi begitulah tutorialnya terima kasih banyak udah nonton jika kamu suka dengan video ini silahkan tegakkan like jangan lupa follow instagramku and see you again in the next video